Pemerintah itu tidak keras untuk menyentil perusahaan-perusahaan yang bermain di situ Untuk, hey tanggung jawabmu mana nih? Dan harusnya semua perusahaan patuh terhadap amdalnya Tapi kan kita tahu sendiri di negara kita tercinta ini kan Semua bisa diakalin ya Tiga opini terhadap tiga berita di dalam satu meja Selamat datang di Ruang 28 Halo para noise dan noiser dimanapun anda berada Kembali lagi di podcast yang sering jadi top episode di noise Yang mungkin bukan yang terbaik tapi paling terprogresif Hari ini kami akan membahas isu yang sebenarnya sangat penting Dan udah dari lama dibahas secara global bahkan tidak hanya di Indonesia Tapi entah kenapa isu ini paling tidak seksi dibahas kayaknya Tidak tahu kenapa ini paling tidak seksi Padahal ini sehari-hari kita alami ya itu soal lingkungan Jadi dari tema politik dan kerusakan lingkungan hidup ini Seperti biasa kami akan mengeluarkan tiga concern atau yang Unek-unek Unek-unek kamilah gitu masing-masing Dimulai dari silahkan saya dulu Emang tidak boleh saya gerak gini Kalau dari saya pertama oke saya tentang ini Kenapa pemerintah ini kayaknya gencar sekali Gampang sekali membuka lahan untuk Terutama kepentingannya untuk bisnis ya Bukan untuk penyelamatan lingkungan gitu Kayaknya terlalu ini terlalu mudah gitu memberi izin dan lain-lainnya Selanjutnya boleh dari saudara Mamat Oke dari saya itu kalau saya itu adalah kelanjutannya Oh sustainability Rebuisasi Berlanjutan itu itu kan Rebuisasi Menanam kembali Iya Misalnya kayak Akulturasi Ini lagi main-main istilah ya Bukan Oh bukan Ya jadi kayak misalnya rebuisasi salah satunya Ini dihijaukan kembali Atau misalnya nih bekas lahan-lahan tambang Oh yang udah gak dipakai Udah gak dipakai Itu kan udah bolong tuh Iya itu diapain tuh Karena kan banyak korban juga di Kalimantan Itu tuh dari hal-hal seperti itu Jadi mati disitu gitu-gitu Oh Nah ini nih Pemerintah tuh kayaknya belum fokus Untuk membalikan alam mimpi seperti semula gitu Setelah di Walaupun tidak bisa ya Ambil keuntungannya Walaupun tidak bisa lagi kembali seperti semula Terkait masih terkait dengan itu Jadi kayak ada pemeliharaan atau Pasca daripada penambangan Atau penerbangan dan lain sebagainya itu Pemerintah tuh tidak keras untuk menyentil perusahaan-perusahaan yang bermain disitu Untuk hey tanggung jawabmu mana nih Jadi seolah-olah dibiarin Karena mungkin pemerintah juga bagian darinya Dibayarin Seolah-olah dibayarin Seolah-olah apa tadi? Dibayarin Dibayarin Oh saya kira pemerintah dibayarin Iya Ini kalau kita gak pake headphone soalnya kan Jadi agak kuping agak kurang ini Dibiarin Oh dibiarin Sorry Dibiarin karena sudah dibayarin Jadi itu yang hal-hal ini Jadi kelanjutannya tuh tidak ada Sehingga betul-betul nanti ke anak cucu itu Ke generasi selanjutnya itu betul-betul habis nih Jadi kayaknya fokus atau concern kesana tuh Sangat minim Itu yang menjadi concern saya Oke selanjutnya dari Bisa diem dulu gak? Selanjutnya concern berikutnya dari Kania silahkan Ya tadi kan kalau dari Gilbas sama Mamat Mungkin lebih ke aktornya tuh pemerintah lah ya Betul Maksudnya negara nih Yang harusnya memperbaiki diri Nah tapi Gue ngeliatnya Dari masyarakatnya juga sebenarnya ada yang perlu diperbaiki Atau bukan mungkin perlu diperbaiki Tapi kayak ada yang bisa dilakuin nih gitu Bahkan Sebelum Misalnya negara atau pemerintah Yang bertindak gitu Sebenarnya dari kita sendiri juga Ada hal-hal yang bisa kita lakuin Tapi belum kita lakuin gitu Misalnya salah satunya aja dari sisi Sampah ya Konsumsi lah gitu Tingkat konsumsi harian gitu Plastik Sampah apapun Ya bukan cuma plastik sih sebenarnya sampah apapun Karena bahkan pun misalnya sampah kertas Atau sampah makanan Itu kan tetap aja yang butuh waktu ya Buat dia Terurai Terurai Buat dia dikompos Tapi kan itu bekal buat Generasi mendatang Apanya Sampah-sampah itu Kok bekal? Karena akan menjadi minyak bumi Itu harus Kalau itu mah fosil ya Fosil Iya Itu kan fosil dinosaurus Dari lama Nah itu dia masalahnya Untuk jadi pupuk segala macam Itu kan harus si Makanannya doang nih Misalnya si organik Bahkan organiknya doang ini Tapi kan kalau misalnya Kita buang sampah Itu kan biasanya Dia bisa aja ada di dalam Plastik tadi Atau di dalam Sterofoam Atau di dalam Apalah gitu Yang itu gak bisa secara langsung Diproses nih sama tanah Terus yang kedua juga Kalau dia ditumpukin Di tempat pembuangan Itu kan gak langsung Terserap sama tanah Itu kan dia numpuk 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 Aja nih Di tempat-tempat Pembuangan sampah Ini tempat pembuangan akhir TPA TPA gitu Nah Jadinya Kalau misalnya kita Tingkat konsumsinya itu Apa ya Gak terkontrol lah gitu ya Jadinya tuh sampah kita juga Berlebihan gitu Nah jadi Dari situnya Kita sebenarnya bisa Lebih Mengontrol gitu Misalnya konsumsi kita Sehingga sampahnya juga jadi Gak seberlebihan yang Sekarang Berta orang gak boleh makan Kok kesimpulannya ke situ sih Iya nih Kenapa ya Konsumsi itu kan makan Iya Konsumsi bukan cuma makan Apa Mengkonsumsi sampah Kamu punya Kalau punya seribu topi nih Ada seribu Ini kan akan dibuang Ujungnya kan Eh kasih Adek-adek Iya kasih lagi Ujungnya jadi apa Jadi lap pasti kan Ntar dibuang Malu di rumah gak ada lap Yang dari kaos bekas Ada dong Ada Itu tuh salah satu cara orang Indonesia Untuk meriuse ya Iya untuk meriuse Mengurangi sampah Benar Reuse, recycle Tapi kalau udah gak bisa digunain Mau gak mau buang tuh Udah gak bisa digunain Mau gak mau buang Nah Setelah dipakai lapar Sudah kotor Nah makanya kita harus Lebih mindful kan Jadi harus lebih mikirin nih Kita bisa menghasilkan sampah Sebanyak apa nih Kalau misalnya kita Asal aja Ngikutin apa yang kita seneng aja gitu Maksudnya Kita mau punya baju seribu nih Bikin kita seneng Yaudah beli aja nih Seribu baju Tapi gak tau itu Bakal dikemanain nih Ujung-ujungnya Hidup minimalis Iya lebih Dan minimalis Beneran ya Bukan minimalis Nah ini dia juga jadi masalah juga Menurut gue Jadi kayak Gerakan yang ada juga Kadang-kadang aneh-aneh gitu Misalnya gerakan minimalis tuh Ngeganti semua barang yang dia punya Dengan barang baru Itu bukan minimalis Itu justru Dia beli baru lagi gak Itu dia Emang suka agak aneh orang-orang Itu jadi lebih aneh gitu loh Justru harusnya Tadi tuh aneh banget tuh Tapi dia kan dari dulu begitu Eh dia bikin rumah baru Biar dekat anda Oh iya sih Baik sudah Kayaknya baru ngeluarin concern aja Udah banyak yang pengen diungkapin Dari isi kepala tuh ya Kayaknya udah Udah Enek sama Sama siapa Sama makanan Kalau kebanyakan kan suka Akhirnya menyebabkan sampah yang banyak Itu dia Gokil Gilbas Parah 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 Oke Tentang pemerintah Kenapa kayaknya kok gampang banget Ngasih-ngasih izin Untuk perusahaan Untuk apa Untuk membangun Bisnisnya Yang mana itu Potensi Merusaknya tuh kayaknya Gede gitu Kayak lahan tambang dibuka lagi Lahan Sawit terutama Sawit tuh Pembukaan sawit tuh Gede lagi Padahal kan yang Saya pelajari ya Dari dulu kan ada pelajaran Kita tahu Kalau mau bikin sesuatu tuh Ada yang namanya Amdal Analisis mengenai Dampak lingkungan Ya kan ya Dan harusnya semua perusahaan Patuh terhadap amdalnya Kalau di negara yang normal Perusahaan? Iya dong Negara gak perlu patuh Iya patuh lah Maksudnya kalau mau bikin sesuatu Kan dicek amdalnya Tapi kan kita tahu sendiri Di negara Kita tercinta ini kan Semua bisa diakalin ya Oh bisa bisa Reklamasi di Jakarta juga kan bisa Iya kan Jadi walaupun katanya Apa tadi yang kita bahas Omnibus Law tuh Katanya memuluskan Yang kayak gini-gini kan Katanya memuluskan Perusahaan tuh gampang Amdal hilang ya Dari Omnibus Law ya Ada tapi kayaknya Beda aja sih modelnya Masih ada sih Kalau dari sisi pasalnya Ada ini Bukan amdal sih namanya Apa ya Bukan analisis lingkungan gitu Iya Masih ada Tapi dia bukan jadi faktor utama kan Lebih tepatnya Dia disentralisasi sih Tadinya kan di daerah ya Kalau gak salah amdal tuh Terus jadi di pusat Amdal kan lingkungan hidup Emang dari dulu dari Kementerian Lingkungan Hidup Enggak ya Cuman yang memberikan izin itu Kalau gak salah tuh Di tiap daerah gitu Bukan di Kalau sekarang tuh Ditarik ke pusat semua Di Omnibus Law tuh sebenarnya Efek yang paling gedenya disitunya Sentralisasinya sih sebenarnya Kayaknya kalau kita mau cari ya Peraturan di negara kita ini Kayaknya udah lengkap sebenarnya Semua diatur tuh ada Yang susah tuh penegakannya Sebenarnya Jadi ada doang aturannya Tapi bisa diakali Ya seperti kasus kendeng misalnya Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih